Aksi demo penolakan sejumlah RUU yang dilakukan mahasiswa beberapa waktu yang lalu menorekan cerita unik. Tidak hanya para mahasiswa yang melakukan aksi turun ke jalan, namun para siswa SMK terlihat di antara ribuan masa yang melakukan aksi demo. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur memang tidak meliburkan semua sekolah SMA dan SMK. Sehingga tidak menutup kemungkinan setelah pulang sekolah, mereka ikut bergabung dengan aksi para mahasiswa. Selain ikut bergabung dengan aksi demo, beberapa siswa SMA dan SMK juga terlihat melakukan orasi dengan berdiri di atas mobil untuk menyampaikan aspirasinya. Menurut Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur Isa Ansori, siapapun berhak menyampaikan aspirasi. Aksi demo yang dilakukan mahasiswa beberapa waktu yang lalu sebagai wujud dan upaya mereka menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, dan itu sah-sah saja sejauh tidak disertai dengan tindakan anarkis. Ini kan membangun suasana yang nyaman, tidak ada kegendingan, demonstrasi itu adalah hal yang biasa, dan itu bagian dari hak yang harus dilindungi. Nah, perbunuhnya kan kemudian bagaimana sekolah menyikapi itu. Sehingga menurut saya, kalau dimu itu sebagian dari hak dan dilindungi oleh undang-undang, maka perlu dikembangkan sebetulnya. Di dalam proses belajar-mengajar itu, bagaimana menyampaikan pendapat kalau tidak setuju seperti apa, kemudian kalau setuju seperti apa, implementasinya kayak apa, dan mengapresiasi yang berbeda pendapat itu seperti apa, saya kira itu menjadi penting. Lebih lanjut, Isa mengharapkan agar di sekolah, para siswa SMA dan SMK, dikenalkan cara menyampaikan pendapat dengan cara yang benar. Misalnya dikenalkan dengan cara memberikan pendapat saat debat di kelas, sehingga adanya pembekalan ini nantinya para siswa bisa belajar, terkait bagaimana memberikan pendapat dengan cara yang benar dan tidak anarkis. Dari Surabaya, PC Anggrini, melaporkan.